Pemirsa seorang pria mengaku tidak sanggup membeli susu untuk kedua anaknya saat kena razia PSBB. Bahkan ia ingin menyerahkan anaknya ke petugas yang berjaga untuk mengundang simpati warga. Video saat seorang pria marah dan memprotes petugas yang berjaga di checkpoint Kecampatan Sabangau, Palangka Raya, Kalimantan Tengah viral di media sosial. Kepada petugas, pria ini ingin menyerahkan kedua anak perempuannya karena sudah tidak sanggup membeli susu dan kerap bertengkar dengan istri. Masyarakat tolonglah berempati, bukan bersimpati gitu loh. Dilihat dulu koronologisnya sepihak, jangan hanya melihat di bawah anak lalu kita tidak seperti itu gitu loh. Nah itu kan menurut dia, kalau dari penampilan tidak mungkin lah. Kemarin kita data, mana alamat rumahnya supaya diberikan sembako, dia tidak mau. Aksi tersebut sengaja dilakukan untuk mengundang simpati karena dilarang membawa penumpang saat penerapan PSBB. Periswa ini terjadi 20 Mei lalu. Pria tersebut diketahui merupakan supir Trevor Diliar. Dari Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Adesata, Ainius melaporkan. Wali kota Surabaya, Tri Risma hari ini marah besar karena mobil PCR bantuan BNPB dialihkan beroperasi keluar kota Surabaya oleh gugus tugas COVID-19 Jawa Timur. Risma geram karena mobil bantuan yang ia minta secara langsung kepada BNPB pusat harus batal. Saya mau diseksa apa? Nanti saya dicutuh enggak bisa kerja lagi. Kenapa Pak? Ini loh saya, saya loh Pak dapat SMS-nya, dapat BA-nya Pak Dony Mojani. Kalau itu untuk Surabaya. Kenapa dia loh? Dan saya yang minta Pak, saya minta kemana-mana. Apa Tuhan? Gitu loh Pak, kalau mau bawa ikut jangan gitu Pak, caranya. Wali kota Surabaya, Tri Risma hari ini marah besar saat menelpon petugas BNPB. Risma marah karena mobil PCR bantuan BNPB untuk kota Surabaya harus digeser ke luar kota, yakni Lamungan dan Tulung Agung atas permintaan gugus tugas COVID-19 Jawa Timur. Risma meminta langsung dua mobil PCR bantuan BNPB kepada Ketua Gugus Tugas Percepatan Pendanganan COVID-19 Pusat, Doni Monardo, khusus untuk pendanganan COVID-19 di Surabaya. Binas Kesehatan Kota Surabaya mengaku tiga mobil PCR bantuan, dua dari BNPB dan satu dari BIN diminta untuk melakukan tes web dan rapid test terhadap 2.000 warga ODP dan ODR di Surabaya. Kenapa dia anu? Dan saya yang minta, Pak. Saya minta kemana-mana. Apa Tuhan? Gitu loh, Pak. Kalau mau boikot jangan gitu, Pak. Caranya. Saya akan ngomong ini ke semua orang. Ini loh, Pak. Coba lihat anu ya, Pak. Bukan ini, Pak. Pemirsa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau kesiapan alat kesehatan di Puskesmas jelang penerapan New Normal di Jakarta. Anies memastikan Jakarta memiliki kesiapan alat kesehatan hingga tingkat Puskesmas. Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ahmad Riza Patria didampingi Kepala Dinas Kesehatan Jakarta Jumat pagi mengunjungi Puskesmas Keramat Jati, Jakarta Timur. Kunjungan ini dalam rangka mengecek kesiapan fasilitas kesehatan jelang berakhirnya masa pembatasan sosial bersekala besar di DKI Jakarta, 4 Juni mendatang. Jadi kalau menjelang masa transisi, yang harus dicek itu adalah fasilitas kesehatan. Kalau tempat-tempat lain yang mereka alami hanya tambah pengunjung. Kalau fasilitas kesehatan harus bersiap untuk menyembuhkan mereka yang terpapar dan memiliki keluhan kesehatan. Anies memastikan DKI Jakarta telah memiliki fasilitas kesehatan yang memadai hingga tingkat Puskesmas. Bahkan menurut Anies, lebih dari 2.000 APD telah disiapkan. Dari Jakarta, Tim Liputan ANews melaporkan. Pemirsa tiga Puskesmas di Medan Sumatera Utara berhenti beroperasi setelah tim medis dan kepala Puskesmasnya positif COVID-19. Dinas Kesehatan Sumatera Utara terpaksa menutup layanan operasional sementara. Kepastian penutupan operasional ini disampaikan juga melalui pengumuman di depan gerbang Puskesmas. Pelayanan Puskesmas PB Selayang 2 dihentikan sementara hingga 2 minggu ke depan dialihkan ke Puskesmas Padang Bulan Jalan Jamin Ginting. Hal serupa juga diberlakukan terhadap pelayanan Puskesmas Sunggal yang dialihkan ke Puskesmas Pembantu Seroja dan Puskesmas Pembantu Tanjung Rejo. Puskesmas Sunggal ditutup dengan alasan ingin lakukan pembersihan dari wabah corona. Sedangkan Puskesmas Kota Matsum ditutup mulai tanggal 27 Mei hingga 12 Juni. Pelayanan dialihkan ke Puskesmas Pedan Area Selatan dan Puskesmas Sukaramai. Ketiganya ditutup setelah dua kepala Puskesmas dan tenaga kesehatan dinyatakan positif corona. Ya kalau memang banyak yang tertular di situ ya untuk sementara ya sebaiknya memang ditutup. Karena dia kan menjadi tempat penularan tersendiri. Jadi kasihan masyarakatnya kalau misalnya di situ ada banyak yang positif atau orang yang potensial. Ini kan jadi ODP semua kan. Karena di sekelilingnya ada yang positif ya. Sebaiknya ya sementara ya ditutup dulu lah. Kini untuk tim medis yang terpapar COVID-19 sudah dirawat di sejumlah rumah sakit rujukan. Sementara tim medis yang tidak terpapar harus isolasi mandiri. Sterilisasi juga dilakukan untuk ketiga Puskesmas yang ditutup. Dari Medan Sumatera Utara, Amat Ritupan Nasution, Ayus melaporkan. Tiga pasien positif corona kabur dari ruang karantina rumah sakit regional Sulawesi Barat. Mereka kabur karena jenuh di karantina di rumah sakit. Tiga pasien positif corona kabur padahal masih di karantina rumah sakit regional Sulawesi Barat. Kejadian ini berawal saat orang tua pasien datang ke rumah sakit dan protes karena ingin membawa pulang anaknya. Sementara pasien lainnya melarikan diri lantaran was-was dan jenuh menjalani perawatan di ruang karantina. Sejauh ini petugas baru menangkap satu dari tiga pasien yang kabur. Penyaluran bantuan sosial tunai di Pasangkayu Sulawesi Barat diwarnai aksi protes warga. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi.